Oke selamat malam ketemu saya lagi di channel saya Wanto ya ini di depan saya ada Mio smile atau Mio sporty dulu saya pernah membuat video Mio dengan converter DC yang warna hijau itu ini Mio yang satunya lagi namun tidak saya video waktu itu ya ini juga terpasang converter ini yang bisa saya pantau saat ini kalau yang hijau kemarin entah kemana yang punya dijual jadi saya tidak tahu kabarnya kalau yang ini ini bisa terpantau oleh saya saat ini ini sudah terpasang converter beberapa bulan yang lalu ya saya juga lupa udah berapa bulan ini akan saya review saya pilih ini akan saya lihat kondisinya apakah masih bagus lampu-lampu yang diubah adalah lampu utama yaitu menggunakan apa ini lampu model mini proji seperti fog lamp itu ya yang nyala dekat kuning jauhnya putih kemudian ini lampu kotanya menggunakan LED gel kanan kiri kemudian ini masih menggunakan lampu bolem untuk sein masih masih menggunakan lampu pijar kemudian lampu belakang menggunakan LED untuk rem dan untuk sein menggunakan lampu pijar biasa oke kita nyalakan kuncinya mana sebentar ya oke ini kuncinya saat dikontak nyala di bagian speedometer ini normal biasa standar ini belum nyala oke ini saat dekat oh ya dekatnya malah putih ya dekatnya putih jauhnya kuning jadi ini posisinya dibikin yang dekat putih yang jauh kuning untuk nyalanya seperti ini nyalanya kuning oke seperti itu lampu belakang kalau saya mati nggak terlalu kedip anteng ya kedipannya nggak nggak berasa karena ini putaran RPM nya cukup tinggi untuk sekelas sekutip ya kalau bebek mungkin lebih rendah lagi jadi kemungkinan berkedip kita buka ini ya kita matikan dulu kita lihat kondisi konvertor nya oke ini sudah terbuka kita lihat kondisinya ini ada yang peot mungkin kena panas ini input dari 10 ini colokan yang lama tidak dipakai kemudian masuk ke konvertor kemudian listrik dijadikan DC yang AC kemudian masuk ke kiprok sebagian masuk ke hasil dari kiprok ini kan untuk aki ya jadi ini langsung masuk ke aki nah untuk yang model ini kemarin agak berbeda dari model yang pertama yang kalau yang pertama kan ini 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 saya bisa menggunakan saya bisa menggunakan ini sengaja saya fokuskan pada lampunya saja jadi kalau untuk yang pengapian sama sen dan klakson itu saya biarkan aslinya menggunakan yang ini menggunakan listrik yang aslinya gitu maksud saya ini kita coba ya saya akan buktikan kalau ini agak beda saya lepas aginya kita nyalakan ini sebentar tapi ini kan berhubung rusak ya berhubung ini rusak ini dibawa kesini memang sengaja mau diganti sakarnya jadi saya ganti sakarnya dulu nanti kita coba eh kita coba nyalakan ya kita buktikan oke saya nanti dulu ini oke ini yang baru ini yang versi KW kita akan pasang di sini oke lanjut nanti oke kita lihat eh apa namanya pemasangan lampunya ini sederhana ya simple hanya cukup mencolokkan pada jalur-jalur yang yang sudah tepat ini yang sakar baru kita pasang oke kita coba ya oke kita buktikan dan kita coba tanpa aki oke aki kita lepas karena ini versi beda ya beda dari versi kemarin maka ini tanpa aki ya seperti Mio tanpa aki ini lampu tanpa aki ya tetap menyala ya karena ada konverternya ini bagus di scene ini kan tadi ganti saklar ini sama ganti flashernya pakai flashernya pakai flashernya yang tanpa aki kedua selesai ini ya standar normal jadi pasang converter yang ini khusus untuk lampu dia fokusnya untuk lampu saja untuk kelistrikan lampu kelistrikan lampu saja jadi untuk converter yang ini hanya di fokuskan untuk lampu saja karena motor jenis ini tanpa agi bisa menyalah normal jadi perlistrikanya itu sudah bagus ya jadi si CDI masih bisa menerima sedrum dah langsung dari 10 diprok kayak gitu ya kita matikan saya dulu sekarang kita coba pasang akhirnya lagi hmm 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 Oke kita pasang kembali Oke kita pasang kembali Oke kita pasang kembali Oke demikian video dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga ini menjadi video yang bermanfaat bagi Anda semua Bagi yang ingin memesan atau membutuhkan komputer Silahkan lihat deskripsi di toko saya Oke demikian Terima kasih sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton